Terima kasih telah menonton Membagikan dan menyemprotkan disinfektan kepada warga Saat ini kelurahan yang sedang kami jamah adalah kelurahan Rabakan Pasar Dimana kelurahan ini menjadi salah satu bukti contoh pertama Untuk kami dari pemuda Pancasila berbuat Di dalam kegiatan ini pun bukan hanya nantinya satu kelurahan ini saja Tapi ini akan menjadi kegiatan kontinu kami Sehingga kami pemuda Pancasila bisa berbuat Dan juga bisa nantinya mengurangi jangkitan-jangkitan dari virus corona ini Nah harapan kami juga untuk warga dan masyarakat Tidak perlu takut dan panik, ragu Tetaplah kita jaga kondisi badan kita, visi kita Agar nantinya kita terhindar dari virus itu karena antibody kita sendiri Seperti itu Dan disini Bapak Yahya Habib itu ketua bidang juga Kemudian Bapak Andi Nur juga ketua bidang di Majelis Pimpinan Nasional Mereka mewakili dari Majelis Pimpinan Nasional yang hadir Untuk ada di tengah-tengah kita Majelis Pimpinan Cabang Kota Bogor Seperti itu Program ini kan berkelanjutan Jadi kelurahan ini menjadi salah satu contoh Perbuatan aksi nyata kami dari pemuda Pancasila Yang nantinya akan diikuti kelurahan keluaran lain Sehingga mudah-mudahan kami bisa menjama seluruh kelurahan yang ada di Kota Bogor Dimana teman-teman dari Majelis Pimpinan Nasional juga Memberikan alat bantu Alat bantu berupa mesin semprot itu Kepada kami di Majelis Pimpinan Cabang Kota Bogor Untuk nantinya bisa menyebar Membagikan Apa gas infekstan itu Kemudian ya kami juga lagi Mencoba mengumpulkan Hand sanitizer dan masker Kepada nantinya warga masyarakat Petambang Kota Bogor Itu satu kelurahan Kiri Yang kami jama itu lebih dari 10 RW Pak Jadi saat ini Teman-teman sedang bergerak Teman-teman yang dilaporkan sedang bergerak Kemudian hand sanitizer Kemudian alat cuci-cuci itu Kami sediakan untuk musholah Masjid, gereja, dan lain-lain yang di sekitar kelurahan Kita, ya kami semprotkan rumahnya Gas infekstan itu Seperti itu